Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang. Selamat sore pemirsa, usai Panji Gumilang ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan pihak kepolisian. Aktivitas di Pondok Pesantren Al-Zaitun berjalan normal. Para santri belajar seperti biasa. Meski demikian masih didapat pagar dengan kawat berduri di pintu gerbang Pondok Pesantren Al-Zaitun. Masyarakat yang ingin masuk ke dalam Pondok Pesantren masih harus menjalani prosedur yang diterapkan selama ini dengan mengisi buku tamu. Selain aktivitas belajar santri, aktivitas pekerja pun masih berjalan seperti biasa. Sebelum diperiksa baris krimpori, Panji Gumilang sempat berpamitan dengan semua penghuni Pondok Pesantren. Santri, guru hingga pengurus Pondok Pesantren berkumpul di depan Masjid Rahmatan Lil Alamin yang berada di dalam kompleks Pondok Pesantren. Panji meminta para santri fokus belajar, ia bahkan berjanji akan segera pulang. Cara mudah mendapatkan informasi dengan satu sentuhan jari. Download Metro TV X10.